Timnas Indonesia U-17 memanggil 6 pemain diaspora atau pemain berdarah Indonesia yang tinggal di luar negeri. 6 pemain ini masuk daftar 34 pemain yang dipanggil awal oleh pelatih Timnas U-17 Bimasakti. Keenam pemain tersebut yaitu Welberli Eskot de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horrito, Aaron Liam Switella, dan Aaron Nathan Ang. Banyak yang menyangka pemain diaspora bakal lolos dengan mudah. Namun Bimasakti mengatakan semua pemain tetap harus memenuhi persyaratan untuk lolos seleksi Timnas Indonesia U-17. Bahkan, ex gelandang Persema Malang ini memasang syarat yang berat untuk pemain diaspora. Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, ya akan saya ambil. Kalau enggak, lebih baik kita ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di Akademi dan SSB, Sekolah Sepak Bola, kata Bimasakti seperti dikutip situs PSSI. Kita sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas. Kemudian sesuai posisi, misalnya, postur tubuh harus seperti back. Keeper Mutla, tingginya, 180 cm ke atas, tukas Bimasakti menambahkan. Pada Sabtu, 15 Juli 2023, Timnas U-17 menggelar internal game di lapangan Senayan Jakarta, pada kesempatan tersebut pelatih Bimasakti mencoba seluruh pemain untuk dimainkan. Saat ini, Garuda Asia julukan Timnas Indonesia U-17 Indonesia masih dalam proses seleksi di pemusatan latihan, TC, di Jakarta hingga 28 Agustus mendatang. Internal game berlangsung selama 2x40 menit. Materi latihan setiap akhir pekan ada internal game, dan ini sebenarnya kita baru dua hari latihan. Kondisi pemain memang belum sempurna, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan, kata Bima. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun, itu jadi evaluasi buat kita. Untuk mendapatkan pemain yang unggul, Eric memastikan proses seleksi ini berjalan objektif. Mantan Presiden Inter Milan itu menekankan agar tidak boleh ada, titipan, dalam seleksi pemain. Semuanya harus sesuai kriteria, tutur Eric dalam keterangan tertulis, Minggu, 16 Juli 2023. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Bima Sakti, memberlakukan sistem promosi dan degradasi dalam pemusatan latihan sekaligus seleksi di Jakarta pada 9 Juli, 28 Agustus 2023. Cara itu dipakai Bima Sakti untuk mencari pemain terbaik buat Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Bima Sakti memanggil 34 pemain untuk training center Timnas Indonesia U-17 di Jakarta, termasuk 6 pemain diaspora. Keenam pemain keturunan itu ialah Welberlie Scott de Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Stefan Kabiel Horito, Aaron Liam Switella, dan Aaron Nathan Ang. Selain dalam pemusatan latihan di Jakarta, Bima Sakti juga tengah menggelar rangkaian seleksi untuk Timnas Indonesia U-17 di 12 wilayah Indonesia. Ke-12 daerah itu meliputi Bandung, Palembang, Gianyar, Tangerang, Samarinda, Depok, Solo, Martapura, Medan, Surabaya, Manado, dan Sulawesi Selatan. Hingga seleksi di Tangerang, ribuan pesepak bola muda telah mencoba peruntungan untuk masuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17 di Jakarta. Selain pemain lokal, Bima Sakti mengungkapkan bahwa banyak pemain diaspora lainnya yang ingin unjuk gigi dalam training center Timnas Indonesia U-17 agar terpilih ke Piala Dunia U-17 2023. Saya merencanakan ada sistem promosi dan degradasi dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U-17, ujar Bima Sakti dinukil dari laman PSSI. Sebab, saya ingin memberikan kesempatan kepada para pemain yang mengantre, termasuk pemain diaspora yang begitu banyak, imbuhnya. Welber Jardim menjadi pemain diaspora yang populer pada akhir-akhir ini. Pemuda berusia 17 tahun itu bermain untuk tim Brazil, Sao Paulo U-16. Welber lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 25 April 2007. Ayahnya, Elisangelo Deyesus Jardim adalah mantan pemain asing di Liga Indonesia yang pernah membela Persiba Balikpapan. Ibunya, Lieliana Halim, asli dari Banjarmasin. Sementara, Madrid Agusta dan Mahesa Ekayanto menimba ilmu di Belanda. Nama pertama membela AFC, 34 Alkmaar. Figur kedua belajar sepak bola di FC Dordrecca. Selain itu, Staffan Kabiel berasal dari tim Spanyol, San Cugat FC Akademi, Aaron Liam dari FC Bullion Lions di Australia, dan Aaron Nathan dari Youth FC Nottingen di Jerman. Saya juga sudah melihat kondisi para pemain tim Nas Indonesia U-17 yang telah diberikan kesempatan, kata Bima Sakti. Tim Nas Indonesia U-17 akan menjadi tuan rumah piala dunia U-17 2023 pada 10 November, 2 Desember 2023. Tim berjulukan Garuda Asia itu terus melakukan persiapan. Kabar kurang sedap datang dari tim Nas Indonesia yang harus kehilangan sejumlah pemain andalanya dalam beberapa pertandingan ke depan. Pelatih tim Nas Indonesia U-23, Shin Taeyong akan menghadapi tantangan di kualifikasi piala Asia U-23 2024. Pasalnya tiga pemain Indonesia U-23 mendapat hukuman dari Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC. Dilansir dari laman resmi AFC, hukuman ini berawal dari keributan yang terjadi di final sepak bola SEA Games 2023 antara tim Nas Indonesia U-22 dan tim Nas Thailand U-22 pada Selasa, 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu berakibat, tiga pemain tim Nas Indonesia U-23 yang terkena dampak adalah Komang Teguh, Titan Agung, dan Taufani Muslihuddin terkena sanksi larangan bertanding selama enam laga. Tentunya sanksi tersebut akan berdampak pada pemanggilan Shin Taeyong di pertandingan tim Nas Indonesia U-23. Sehingga ketiga bintang Indra Shafri BC Games 2023 ini dipastikan dicoret dari skuad tim Nas Indonesia kualifikasi piala Asia U-23 2024 yang berlangsung pada 6 hingga 12 September 2024. Meski begitu, Shin Taeyong mungkin tidak akan terlalu kerepotan dengan ketidakhadiran ketiga pemain tersebut. Pasalnya, ketika Shin Taeyong menangani tim Nas Indonesia U-23 pada 2021 hingga 2022, nama-nama di atas tidak pernah menjadi andalannya. Komang Teguh pernah menjadi bagian dari skuad kualifikasi piala Asia U-23 2022, namun tidak menjadi pilihan utama Shin Taeyong. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan ketiga pemain tersebut, pelatih Shin Taeyong dapat memanfaatkan pemain-pemain yang bermain di berdarah Eropa atau keturunan. Posisi Komang Teguh dapat diisi oleh Elkan Bagot, sementara Taufani Muslihuddin dapat digantikan oleh Ivar Jenner, dan Titan Agung dapat digantikan oleh Rafael Struik. Terima kasih telah menonton!